Intro Bruensis ketika kita berada di tempat umum atau keramaian tentunya kita tuh perlu ya waspada terhadap ancaman yang dapat mengingkai diri kita. Untuk itu kita tuh perlu tahu mempelajari tentang self defense atau pertahanan diri. Nah berikut ini kita akan kasih beberapa teknik dasar dalam bela diri yang akan disampaikan langsung oleh pelatih profesional. Berikut informasinya. Oke tentunya ada ya jadi saya akan membahas beberapa gerakan yang sangat mudah dan bisa diaplikasikan. Yang pertama adalah gerakan front kick. Nah gerakan front kick ini adalah gerakan menendang ke arah lurus ya bisa ke arah hulu hati, leher dan kemaluan. Nah jadi disini teman-teman harus tahu ada beberapa gerakan yang memang simple yang bisa melumpuhkan lawan kita dan kita bisa kabur dari situasi yang berbahaya. Nah jadi posisi dari front kick sendiri adalah posisi dimana kita menendang bagian tengah ya itu bisa diarahkan kemaluan, lurus hati atau ke leher mereka. Itu biasanya posisi ketika kita sedang dipegang atau kita sedang di hampir mau dicekik ya teman-teman. Jadi kita bisa langsung melakukan front kick ke arah depan dan kita bisa langsung lari. Nah tips yang kedua yaitu kita melepaskan cekikan atau melepaskan genggaman. Oke pada saat kita sedang dicekik, sedang digenggam. Jadi ada beberapa gerakan ya yang kita bisa lakukan yaitu mengelurkan tangan ke atas dan memutar pinggang kita ya ke arah yang ke kiri atau ke kanan ya senyamannya kita aja. Jadi itu gerakan sangat efektif sekali ya dan bisa kita gabungkan dengan beberapa teknik lainnya seperti elbow atau knee ya atau front kick tadi juga bisa. Lalu setelah itu yang seperti saya bilang tadi jangan coba untuk melumpuhkan mereka lebih dari itu. Jadi maksud saya setelah kita melakukan serangan tersebut dan mereka berhasil dilumpuhkan sebaiknya kita lari. Karena disini kita mencari resiko sekecil mungkin agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Nah ada lagi satu tips lagi, tips yang ketiga dari saya yaitu adalah kita akan mengaplikasikan beberapa pukulan dan tendangan serangan lutut serta serangan sikut yang akan saya peragakan nanti. Jadi titik-titik yang akan diserang ya kita pelajari dulu. Dari atas kepala sini kita tarik setenggah sampai ke tengah hidung disini ya. Jadi kalian bisa lihat dari tengah hidung disini kita tarik lagi sampai ke leher ada disini. Nah dari leher kita tarik lagi ada sampai ke ulu hati, tarik lagi sampai ke kemaluan dan paha serta tulang kering. Yang perlu berhenti setahu adalah itu adalah titik-titik di mana serangan yang akan kita lakukan sangat efektif ya jika kita menyerang ke titik-titik bagian tersebut. Kita bisa melakukan serangannya dengan teknik jab, straight, oke kita pelajari dulu. Jab adalah pukulan lurus ya dan straight pun sama pukulannya lurus cuman bedanya kiri dan kanan. Oke dan kita bisa variasiin lagi nih teman-teman jabnya saat tahu straightnya ya. Jadi kalau kita mau menyerang bagian leher kita bisa, nah jadi jemarinya agak ditekuk gini nih. Jadi kita langsung aja serang bagian lehernya. Biasanya kalau kita lagi dicekik ya kita aplikasikan tadi dengan gerakan yang kedua. Nah setelah kita putar nih ini sudah pasti lepas ya. Dari sini bisa lepas lalu langsung aja kita tarik lehernya. Kita bisa nih bagian ulu hatinya. Nah setelah dia lumpuh langsung kita arahkan jab tepat di bagian leher. Dan setelah itu langsung kita tarik ya. Jangan pernah kita coba untuk melumpuhkannya pengen menang lah. Jadi yang penting di sini adalah gimana caranya kita bisa nyelamatin diri kita gitu. Dan barang yang kita bawa atau orang-orang yang sama kita yang penting itu mereka selamat dulu begitu. Oke broensis begitu adalah tips yang simple banget ya. Yang bisa kalian pergunakan ketika kalian terancam di jalan. Itu adalah tips-tips yang benar-benar basic banget ya sebenarnya. Tapi kalian bisa peragain dan kalian bisa lakukan dengan sangat efektif ya. Oke jadi cukup sekian. Semoga bertemu di lain waktu dan dengan tips-tips lainnya. Terima kasih. Gimana broensis teknik bela dirinya? Bermanfaat kan? Tapi ingat ya broensis teknik bela diri ini dilakukan jika kita dalam keadaan terancam. Dan jangan sampai disalah gunakan. Terima kasih.